Intro Intro Hai gimana kabarnya guys semoga semuanya tetap sehat dan dilancarkan rezekinya amin Seperti biasa kita akan kembali membahas film klasik yang punya cerita unik dan menarik untuk ditelisik film kali ini berjudul Vision from the life Hildegard von Bingen yang dirilis tahun 2009 disutradarai oleh Margaret Pontrota film ini menceritakan tentang kisah nyata seorang magistra guru wanita atau Abdis Benediktin yang berasal dari Jerman bernama Hildegard dia adalah wanita keempat yang mendapat gelar Santa Hildegardis dari gereja katolik pada akhir abad ke-17 ada juga yang menjelukinya sebagai sibil dari Reign Hildegard von Bingen meninggal pada tanggal 17 September tahun 1179 di usianya yang ke-81 tahun namanya begitu populer di abad ke-12 karena talenta dan kecerdasannya dalam perjalanan hidupnya Hildegard von Bingen sanggup melahap semua disiplin ilmu yang dia pelajari di biara selain sebagai tokoh spiritualis kelebihan dan multi talentanya ini menjadikannya sebagai ahli di berbagai bidang keilmuan seperti pilusuk penulis drama dokter penyair pencinta alam aktivis ekologi dan konsultan politik di Jerman meskipun dalam perjalanan hidupnya dia harus bekerja dalam peran sosial yang sangat sempit atau ruang gerak yang sangat terbatas karena adanya diskriminasi gender yang lebih didominasi oleh kaum laki-laki pada masa itu penasaran dengan kisahnya ini dia alur cerita selengkapnya Selamat menyaksikan biara katolik di Sibodenberg di puncak gunung Kaun von Sponheim Jerman film dibuka dengan diperlihatkannya seorang putri kecil bermata indah dia bernama Hildegard putri yang terlahir dari keluarga bangsawan Hildegard dititipkan oleh keluarganya sebagai bentuk hadiah untuk Tuhan bukan itu saja anak kecil ini dikenal punya kelebihan bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain orang tuanya merasa yakin biara adalah tempat yang tepat untuk merawat dan mendidik putri kesayangannya kedatangan Hildegard kecil disambut penuh sukacita oleh abot atau kepala biara Alexander von Sponheim Hildegard kecil akan diasuh dan dibesarkan langsung dalam jubah kerendahan hati dan kepolosan oleh abdis atau kepala biara Jutta von Sponheim sebagai ketua biara wanita ini merefleksikan dirinya sebagai ibu pengganti bagi para biarawati di biaranya saat akan dibawa ke selnya Hildegard kecil sempat bertanya kenapa saat berpepasan dengan anak laki-laki atau para calon biarawan mereka tidak diperbolehkan saling melihat Bunda Jutta kemudian menjelaskan itu sudah menjadi aturan benediktin sebagai cara untuk menjaga pandangan biarawatinya dari kotoran hati dan dosa Hildegard kecil kemudian diperkenalkan dengan teman satu selnya yang sama-sama dihadiahkan orang tuanya untuk menjadi calon pengantin Tuhan temannya ini bernama Jutta kecil karena punya nama yang sama dengan kepala biaranya dan luar biasanya pada masa itu banyak keluarga bangsawan dengan suka rela menghadiahkan anaknya ke biara dari sejak usia belia usia yang sangat berat bagi orang tua manapun untuk berpisah dari anak kesayangannya tentu saja ini menjadi sebuah pengorbanan yang belum tentu bisa dilakukan oleh orang tua di zaman sekarang dan salah satu yang keren dari biara ini adalah menerapkan pendidikan ahlak sejak usia dini contohnya saat Hildegard dan Jutta kecil sedang berebut buku dan pensil di dalam kamarnya kepala biara kemudian menghampirinya dengan tegas dan penuh kelembutan dia meminta buku dan pensil tersebut untuk dikembalikan kepadanya dari situlah muncul kalimat yang sangat luar biasa yang diucapkan oleh kepala biaranya kalimat tersebut berbunyi iri hati adalah sifat celek dan cacat cakar beruangnya merobek segalanya kaki kayunya berjalan di jalan yang mati itu hanya membawa kejahatan bagi manusia cinta bagaimanapun adalah kekuatan terbesar yang diberikan oleh Tuhan kalimat tersebut akan menjadi fondasi dasar tentang pendidikan ahlak bagi kedua anak kecil ini Hildegard dan Jutta kecil akan dididik selama 8 tahun lamanya sampai tiba waktunya mereka akan diminta sumpahnya untuk menjadi pengantin Tuhan 30 tahun berlalu suster Hildegard dan suster Jutta telah tumbuh dewasa dan menjadi seorang biarawati yang bersahaja sebuah karakter yang diwariskan oleh abdisnya Bunda Jutta Ponspenheim mereka terlihat berjalan cepat mendatangi kamar kepala biaranya rupanya Bunda Jutta Ponspenheim ibu pengganti yang telah mendidik dan membesarkan keduanya tengah terbaring sakit dan takdir berkata lain kepala biara mereka yang begitu bersahaja akhirnya tutup usia kabar kematiannya meninggalkan duka yang mendalam bagi komunitas biara setelah kepergian kepala biara Bunda Jutta Ponspenheim otomatis ada kekosongan yang ditinggalkan setelahnya biara butuh sosok pemimpin yang bisa menggantikan peran dan tugas berat dari seorang abdis yang dicintai oleh seluruh biarawatinya gereja harus mengangkat seorang biarawati senior untuk menggantikan peran Bunda Jutta Ponspenheim sebagai kepala biara selanjutnya lalu pertanyaannya siapa sosok yang pantas untuk melanjutkan tongkat estapetnya maka pilihan pun jatuh kepada Sister Hildegard Ponspenheim dan teman masa kecilnya Sister Jutta setelah berdebat panjang akhirnya abad Alexander von Sponheim mengangkat Sister Hildegard Ponspenheim untuk menjadi mother superior baru di biaranya untuk mengisi kekosongan setelah ditinggalkan kepala biara lamanya alasannya cukup masuk akal karena Sister Hildegard dikenal sangat cerdas dan lebih menonjol dibandingkan dengan rekan biarawati dan teman masa kecilnya Sister Jutta namun Sister Hildegard menolak atas pengangkatannya tersebut dia merasa rekannya Sister Jutta lebih pantas mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kepala biaranya alasannya Sister Hildegard merasa punya gangguan kesehatan yang dia derita sejak masih kecil dia khawatir kesehatannya akan mengganggu pekerjaannya sebagai kepala biara dan alasan yang lain dia tidak ingin pengangkatannya menjadi kecemburuan sosial bagi sahabatnya setelah berdiskusi panjang akhirnya abad Alexander von Sponheim memutuskan untuk mengangkat kepala biara baru dengan cara polling atau melalui pemungutan suara dan biara hanya menunjuk dua calon yang pantas untuk melanjutkan tugas Bunda Jutta von Sponheim dia adalah Sister Hildegard dan Sister Jutta Sister Jutta ini dianggap punya kemampuan yang sama karena keduanya dididik dari sejak kecil oleh kepala biaranya namun kecemburuan sosial itu masih tetap ada karena dari pemungutan suara hasilnya 10 berbanding 1 mayoritas biarawati lebih memilih Sister Hildegard untuk menjadi kepala biara yang baru hasil yang mencolok tersebut membuka kisah lama antara Sister Hildegard dengan Sister Jutta sahabatnya karena dari sejak kecil Sister Jutta merasa kepala biara lebih mengistimewakan Sister Hildegard ketimbang dirinya suatu hari biara kedatangan Uskup Siwat dari Uppsala dalam perjalanannya dia membawa beberapa buku yang dia pinjamkan untuk magistra atau kepala biara baru sebagai hadiah darinya buku-buku tersebut sangat lengkap mulai dari hasil kajian dan penelitian tentang ilmu kedokteran buku kajian tentang ilmu sosial dan politik sampai buku yang membahas tentang kesenian musik karena karakternya yang selalu ingin belajar dan haus akan ilmu pengetahuan tentu kesempatan ini tak disiasiakan olehnya buku-buku inilah yang menjadi cikal bakal dari visi kehidupan Hildegard di masa depan cita-citanya yang ingin membantu sesama mengemalkan ilmunya berdasarkan atas cinta kasihnya kepada Tuhan akan membawa pengaruh dan perubahan yang besar dalam kehidupan sosial di masanya dengan talenta dan kecerdasannya tidak butuh waktu lama baginya untuk mempraktekan ilmu yang telah dipelajarinya bunda Hildegard mulai mempraktekan ilmu pengobatan yang dia pelajari dari buku-buku tersebut dibantu oleh sahabatnya si terjuta dan para biarwatinya komunitas biara mulai membuka rumah sakit sederhana untuk membantu warga sekitar yang membutuhkan bantuan pengobatan yang uniknya untuk merelaksasi para pasiennya bunda Hildegard memasukkan unsur musik berupa nyanyian kerohanian dan petikan piolin sebagai obat penenang alami singkat waktu kecerdasannya dalam meracik berbagai obat alternatif untuk pengobatan pasien mulai dikenal di penjuru kota bunda Hildegard mulai mendidik para biarwatinya agar bisa mengolah dan mengenali tanaman yang ada di sekitar biara untuk diramu menjadi obat alternatif bagi para pasien di saat itulah saat bunda Hildegard sedang mendidik para biarwatinya dia melihat bola mata yang bersinar terang seperti sedang menatapnya kejadian spiritual tersebut selalu membebani pikirannya akhirnya bunda Hildegard memberanikan diri untuk membuat pengakuan di depan seorang biarawan bernama Vollmer bunda Hildegard mengaku dari usia 3 tahun dia sudah diberi penglihatan yang tidak bisa dilihat oleh orang lain dia mengaku pernah didatangi oleh sebuah sinar terang yang masuk ke dalam hati dan pikirannya sinar itu kemudian berkata kalau dia adalah cahaya yang akan menerangi dunia kemudian cahaya itu menyuruh bunda Hildegard untuk menulis setiap pesan yang disampaikannya biarawan bapak Vollmer terlihat kaget dia pun menanyakan kegusarannya apakah bunda Hildegard sedang tidur atau bermimpi saat tidak tangi cahaya tersebut dengan tegas kepala biara ini menjelaskan kalau dia melihatnya dalam keadaan sadar dan tidak sedang tertidur namun ada satu hal yang dia takutkan bunda Hildegard tidak ingin pengakuannya itu membuat gereja akan mengaktiminya sebagai ahli bidat biarawan bapak Vollmer kemudian bertanya apakah kepala biaranya ini tidak takut kalau cahaya itu datang dari tipu daya iblis untuk menyesatkan imannya bunda Hildegard kemudian menjawab dia meyakini kalau cahaya itu bukan datang dari iblis tapi sebuah pesan langsung dari Tuhan untuk disampaikan kepada umat manusia setelah mendapat pengakuan dari bunda Hildegard biarawan bapak Vollmer merasa yakin kalau penglihatan magistranya adalah pesan langsung dari Tuhan dia berniat untuk menyampaikannya kepada abot atau kepala biara Alexander von Sponheim bapak Vollmer ingin meminta bantuan kepala biaranya agar mukjizat tersebut bisa disampaikan ke usup agung gereja namun abot Alexander von Sponheim dengan tegas menolaknya dia menganggap mukjizat yang diterima oleh magistra Hildegard bisa saja datang dari iblis bukan pesan dari Tuhan abot Alexander kemudian mengingatkan bapak Vollmer pengakuan magistra Hildegard bisa menimbulkan konsekuensi yang sangat serius pihak gereja bisa mengeluarkan magistra Hildegard dari biara jika terbukti melakukan pengakuan palsu atau perbuatan bidat yang menyesatkan awalnya kepala biara masih ragu dengan pengakuan dari magistra Hildegard namun saat bapak Vollmer menjelaskan tentang sebuah pesan kehidupan setelah kematian kepala biaranya mulai tertarik untuk membacanya dan pada akhirnya dia mulai percaya dan bisa merasakan kalau mukjizat tersebut adalah sebuah perjalanan spiritual yang luar biasa magistra Hildegard akhirnya dihadapkan langsung dengan uskup agung untuk menyampaikan kebenaran tentang mukjizat yang diterimanya namun sayangnya setelah keuskupan agung mendiskusikannya mereka memutuskan tidak mempercayai mukjizat tersebut uskup agung masih meragukan mukjizat yang diterima oleh magistra Hildegard keputusan dalam pasusnya hanya bisa diadili dan diputuskan oleh bapak suci sementara anggota keuskupan yang lain menganggap magistra Hildegard telah melakukan perbuatan bidat yang bisa membuatnya dikeluarkan dari ordo biara namun magistra Hildegard sudah tak punya pilihan lain selain meminta bantuan dari Bapak Bernard dari Cleverville yang kekuasaannya lebih kuat dari Bapak suci dan singkat waktu akhirnya biara mendapat balasan surat dari Bapak Bernard dari Cleverville dia telah meminta kepada Bapak suci untuk tidak membungkam kebenaran yang telah dibawa oleh perawan suci yang diberkati surat balasan tersebut dibacakan langsung oleh abot atau kepala biara Alexander von Sponheim dalam keputusannya Bapak Bernard dari Cleverville mengizinkan magistra Hildegard untuk menulis dan menerbitkan buku yang berisi pisi kehidupan yang diayakini sebagai pesan dari Tuhan sejak saat itu biara di Sibodenbeg mulai ramai dan diperbincangkan di mana-mana pejiarah banyak yang berdatangan tak terkecuali dengan para dermawan dari kalangan bangsawan mereka datang untuk memberikan putra putri mereka sebagai hadiah untuk Tuhan salah satunya adalah keluarga bangsawan kerabat dari kepala biara Jutta von Sponheim nyonya besar Margrafin dari Setada yang mengirim putrinya bernama Ricardis untuk bergabung di biara atau pertapaan suci di Sibodenbeg yang dipimpin oleh magistra Hildegard yang uniknya kemohan itu datang langsung dari putrinya yang telah lama mengagumi reputasi magistra Hildegard yang begitu terkenal dan menjadi perbincangan di mana-mana Ricardis akhirnya diterima untuk bergabung menjadi calon biarawati di biara di Sibodenbeg gadis cantik ini terlihat sangat bahagia saat tahu kalau sebentar lagi dirinya akan menjadi murid dari seorang magistra yang sangat dikeguminya namun kekaguman sister Ricardis membuat kepala biaranya terlihat merasa tidak nyaman gadis muda ini terlihat begitu aktif dan kadang tak bisa mengontrol sikapnya dia kemudian memberi nasihat kepada biarawati mudanya mengagumi seseorang itu diperbolehkan tapi jangan terlalu berlebihan dia berharap Ricardis datang ke biara tulus karena kerinduan besarnya kepada Tuhan bukan karena mengaguminya saya akan hanya dengan kalian kita menghormati kita magistra Hildegard kemudian menyuruh Ricardis untuk menenangkan diri di taman dan merenungkan kembali tentang tujuannya ingin bergabung di biara sebenarnya kepala biara sangat menyukai semangatnya Ricardis termasuk murid yang cerdas dan mudah menyerap semua yang diajarkannya bahkan magistra Hildegard berencana untuk menjadikannya sebagai penulis buku untuk membantu biarawan Bapak Palmer karena Ricardis punya kelebihan bisa menulis dan mengartikan bahasa latin tak butuh waktu lama bagi biara untuk menempatkannya di perpustakaan penerbitan di usianya yang ke-18 tahun Ricardis akhirnya resmi diangkat sumpahnya menjadi seorang biarawati dengan dipasangkan cincin di jari manisnya gadis cantik ini telah siap untuk mengabdikan seluruh hidupnya menjadi pengantin Tuhan itu artinya dia harus meninggalkan seluruh kehidupan duniawinya dan menjalankan kehidupan barunya sesuai dengan aturan Santa Benedictus Sister Ricardis terlihat sangat bahagia akhirnya dia bisa mewujudkan cita-citanya untuk menjadi seorang biarawati selain dihadiri oleh ibunya Sister Ricardis memperkenalkan kakaknya bernama Ludwig kepada kepala biaranya baginya ini adalah hari yang paling istimewa dalam perjalanan spiritualnya untuk menjalani kehidupan monastiknya dalam kehidupan manusia tentu saja selalu ada cobaan dan ujian dari Tuhan begitu juga dengan Magistra Hilgad saat tengah jatuh sakit tiba-tiba dia diberi kabar yang tidak mengenakan biarawatinya bernama Sister Clara diketahui tengah berbadan dua setelah mendapat introgasi langsung dari pihak biara suster cantik ini ternyata sudah melakukan perbuatan dosa yaitu menjalin hubungan terlarang dengan biarawan laki-laki meskipun hatinya terlihat sedih saat melihat biarawatinya memohon untuk meminta pertobatan namun aturan biara sudah sangat jelas bagi para biarawati yang telah melanggar sumpahnya mereka harus keluar dari komunitas biara Sister Clara terlihat terpukul dengan keputusan dari kepala biara untuk mengeluarkannya biarawati cantik ini memilih mengakhiri hidupnya dengan cara memakan jamur beracun Sister Clara akhirnya tewas dia lebih memilih mati dalam kesiasiaan daripada mencoba untuk memperbaiki kesalahan kasus Sister Clara ini menjadi cikal bakal pemisahan biara untuk perempuan dan laki-laki Magista Hillegard meminta kepada kepala biara Alexander Ponseponheim untuk mengizinkan dia membangun biara baru dan membawa seluruh biarawatinya keluar dari biara di Sibodenbeg baginya terlalu sulit untuk mengatur pitrah alami manusia jika para biarawati dan biarawan ditempatkan di satu biara yang sama namun disinilah diskriminatif gender pada masa itu sangat jelas sekali terlihat kepala biara Alexander Ponseponheim terlihat marah besar sambil menunjuk dia justru menuding Sister Clara yang telah menggoda biarawannya Bapak Alexander bahkan mengutuk Sister Clara ditempatkan di sudut teraka paling gelap cobaan bagi Magistra Hillegard tak cukup sampai disitu rekan biarawati seniornya sekaligus sahabat masa kecilnya Sister Juta menolak untuk meninggalkan biara di Sibodenbeg dia beralasan tak mau melanggar aturan biaranya bahkan Sister Juta menginginkan dikuburkan di dekat kuburan ibu penggantinya Bunda Juta Ponseponheim saat dia nanti mengembuskan napas terakhirnya dan yang lebih menyakitkan buat hatinya kepala biara Alexander Ponseponheim telah memutuskan untuk mengeluarkannya dari biara dia menuduh mukjijat yang selama ini diberikan kepadanya adalah pesan dari iblis yang telah menyesatkannya bukan pesan yang datang dari Tuhannya dan saat keluar dari ruangan kepala biara inilah Magistra Hillegard tiba-tiba jatuh pingsan sejak saat itu kondisi kesehatannya terus menurun akhirnya Sister Juta berniat untuk mendatangi kepala biara Alexander Ponseponheim dia memohon agar Bapak Alexander mau menjenguk dan mendoakan kepala biaranya singkat waktu akhirnya kabar baik pun datang membawa angin segar buat komunitas biara di Sibodenburg melalui utusannya kepala biara Christian yang agung Bapak Berna dari Cleverfuck mengirim surat balasan yang berisi jawaban tentang keinginan Magistra Hillegard untuk memisahkan diri dari biara di Sibodenburg Bapak Berna dari Cleverfuck mengizinkan Magistra Hillegard untuk membangun biara baru yang dihususkan hanya untuk tempat pertapaan suci para biarawatinya itu artinya biara mereka tidak lagi bercampur dengan para biarawan laki-laki sesuai keinginan Magistra Hillegard yang tidak ingin kasus sister Clara terulang kembali di biaranya setelah sembuh dari sakitnya Magistra Hillegard akhirnya membawa rombongan biarawatinya untuk menuju tanah baru yang akan dijadikan tempat untuk membangun biaranya Magistra Hillegard mendapat hadiah tanah dari nyonya Margrafin Ponsetada bangsawan kaya raya yang tidak lain adalah ibunda dari sister Ricardis Ponsetada sebuah lahan yang terletak di hutan yang dinamai sebagai hutan bingen suatu saat nanti nama hutan ini menjadi nama panggilan dari Magistra Hillegard orang-orang akan memanggilnya sebagai Hildegard from Bingen namun pada kenyataannya lahan tersebut hanya cukup untuk mendirikan sebuah biara Magistra Hillegard berencana untuk meminta haknya yaitu mendapatkan sebagian lahan pertanian yang dimiliki oleh biara lamanya untuk mencukupi kehidupan para biarawatinya namun sayang kepala biara Alexander Ponset 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 untuk seorang magistra yang dia anggap sebagai pembawa pesan dari iblis untungnya Magistra Hillegard mendapat bantuan dari sahabat lamanya biarawan Bapak Palmer dia telah mendapat izin dari Uskup Agung di main untuk menjadi rektor yang akan mendampingi Magistra Hillegard untuk membangun biaranya lewat bantuan sahabatnya inilah akhirnya Magistra Hillegard mendapat undangan dari Uskup Agung dari main rupanya Uskup Agung tersebut menyukai buku-buku yang diterbitkan oleh Magistra Hillegard Uskup Agung dari main bahkan memberikan sebuah hadiah berupa lahan luas di hutan bingen itu artinya biaranya akan mendapat lahan yang cukup untuk membangun biara dan membuka lahan pertanian yang akan mencukupi kebutuhan pangan bagi para biarawatinya hari-hari terus berlalu di biara barunya ini Magistra Hillegard kembali melanjutkan untuk menulis visinya dibantu oleh Sister Ricardis yang mendapat tugas untuk mencatat dan menerbitkan setiap buku-bukunya Sister Ricardis menjadi sosok biarawati muda yang sangat disayangi olehnya sama persis seperti Hillegard muda yang begitu disayang oleh kepala biara lamanya ibu pengganti yang telah mendidik dan membesarkannya bersama Sister juta sahabat kecilnya di biara ini juga untuk pertama kalinya Magistra Hillegard membuat pembaruan di biaranya selain mendidik kerohanian dia juga mulai mengajarkan berbagai bidang keilmuan yang dia pelajari selama ini seperti ilmu kedokteran, filsafat, bahkan sampai ilmu kesenian musik dan drama tak sampai disitu saja dengan kecerdasannya Magistra Hillegard mulai menulis dan menerbitkan buku tentang ilmu sosial politik dan biologi dan pada akhirnya cobaan besar pun datang untuk menguji kehidupannya pada suatu hari biara kedatangan bangsawan yang selama ini telah membantu dan menjadi donatur bagi biaranya dia adalah Nyonya Margrafin Ponsetada ibu dari birawati cantik Sister Ricardis Ponsetada ibunya membawa pesan langsung dari putranya bernama Ludwig von Stada Ludwig adalah kakak kandung dari Sister Ricardis ternyata kakaknya ini telah diangkat menjadi uskup di kota Bremen dengan berat hati ibunya menyampaikan permintaan langsung dari kakaknya kalau Sister Ricardis akan dibawa ke Bremen untuk diangkat menjadi mother superior di biara Basum itu artinya Sister Ricardis akan menduduki posisi baru sebagai kepala biara ibunya menjelaskan ini adalah waktu yang tepat bagi anaknya untuk mengembangkan kemampuannya setelah berhasil menimba ilmu dari Magistra Hildegand jelas saja Magistra Hildegand menolak permintaan dari ibunya baginya Sister Ricardis sudah seperti anaknya sendiri kecintaan dan rasa sayangnya yang begitu besar membuat Magistra Hildegand sangat berat untuk berpisah dengan birawati kesayangannya suasana pun sempat tegang saat Nyonya Margrafin meminta imbal balik atas kebaikannya selama ini dia telah memberikan hadiah tanah dan menjadi donatur untuk membangun biara sudah sewajarnya Magistra Hildegand menuruti permintaannya dan pada kenyataannya Sister Ricardis sudah lama bercita-cita ingin menjadi kepala biara seperti Magistra Hildegand seorang guru sekaligus ibu pengganti yang selama ini sangat dikaguminya tentu saja keinginan Sister Ricardis ini bertolak belakang dengan harapan kepala biaranya Magistra Hildegand menginginkan Sister Ricardis menjadi penerus yang akan menggantikannya sebagai kepala biara setelah suatu saat nanti dia sudah tutup usia Sister Ricardis akhirnya memutuskan menerima permintaan dari kakaknya untuk menjadi Magistra di biara bosum dia meninggalkan Magistra Hildegand yang benar-benar sedih dan terpukul harus menerima kenyataan ditinggal pergi oleh murid kesayangannya belum juga kesedihannya hilang Magistra Hildegand harus kembali menerima cobaan berat lainnya dia kembali harus kehilangan orang yang selama ini selalu setia mendukungnya dan sekaligus sahabat masa kecilnya Suster Juta mengembuskan nafas terakhirnya setelah sekian lama bergelut dengan penyakit yang dideritanya 6 tahun berlalu setelah ditinggal oleh dua orang biarawati yang sangat disayanginya Magistra Hildegand dibantu oleh biarawan Bapak Palmer tetap melanjutkan untuk menulis visinya dan menerbitkan buku-buku tentang ilmu pengetahuan namun seiring bertambahnya usia penyakit yang dideritanya mulai mengganggu kesehatannya hingga pada suatu hari Magistra Hildegand harus terbaring sakit namun dalam mimpinya dia seperti didatangi oleh sebuah cahaya yang sangat terang cahaya itu kemudian menyuruhnya bangun dan memberikan sebuah pesan masih ada tugas yang belum diselesaikan olehnya Magistra Hildegand kemudian melihat cahaya itu membawanya ke sebuah tempat dan kembali memberikan pesan inilah tugas yang harus kamu selesaikan setelah cahaya itu pergi Magistra Hildegand mendadak bangun dari tempat tidurnya tubuhnya yang sakit tiba-tiba sembuh dengan sendirinya akhirnya dia menceritakan pengalaman spiritual yang baru saja dialaminya kepada sahabatnya biarawan Bapak Palmer Magistra Hildegand akhirnya memutuskan untuk mempraktekan ilmunya yaitu berkeliling ke setiap daerah di Jerman menolong orang-orang yang membutuhkan pengobatan dia juga meminta Bapak Palmer untuk ikut bersamanya membantu sesama sambil berdakwah menyebarkan cinta kasih Tuhan cerita pun akhirnya selesai ada pesan moral yang bisa kita ambil hikmahnya hadapi setiap ujian dengan penuh kesabaran dan keikhlasan jangan lupa berdoa dan meminta kepada Tuhan karena di setiap ujian Tuhan pasti sudah menyiapkan hadiah terbaik buat kita yaitu kesuksesan dan kebahagiaan mungkin sekian dulu alur cerita film kita kali ini sampai berjumpa kembali di film klasik selanjutnya Haturnuhun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati